Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel wasil Rifai Oke pada pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang penguadratan pada kesempatan kali ini eh ini sudah ada saya siapkan untuk kalian biar ini lebih cepat aja ya soalnya yang akan dibahas itu nanti yang lebih sulit daripada yang ini misalnya ini contohnya dulu eh satu pangkat 2 sama dengan 1 2 pangkat 2 sama dengan 4 3 pangkat 2 sama dengan 9 4 pangkat 2 sama dengan 16 5 pangkat 2 sama dengan 25 6 pangkat 2 sama dengan 36 7 pangkat 2 sama dengan 49 8 pangkat 2 sama dengan 64 9 pangkat 2 sama dengan 81 10 pangkat 2 sama dengan 100 ini dasarnya kalau kalian sudah hafal ini nanti ketika dikasih Yang lebih panjang Insya Allah cepat tahu ya Catatnya disini Ini kuncinya Kalau kalian memahami Kunci ini Pasti nanti kalian tahu Contohnya saja ya Misalnya Misalnya Akar 1 2 1 Ini hasil dari Angka berapa Dikali berapa Kalau ini kan 3 Agak ini Agak sulit Maka rumusnya adalah Yang pertama Kalian itu Perhatikan Angka terakhirnya 1 Angka terakhirnya 1 Jadi Angka terakhirnya Kalian cari di atas Dimana Angka terakhirnya Juga 1 Misalnya Apa 1 ya Yang ada itu 1 sama 9 Kita tulis 2 disini 1 sama 9 Yang akhirnya Juga ada Satunya kan Kemudian Kita coret 2 angka Tinggal 1 Kita cari lagi Di atas Angka Pangkat 2 Yang menghasilkan 1 Berapa Tentu 1 Taruh disini 1 Pangkat 2 Sama dengan 1 1 Dikurangi 1 Sama dengan 0 Jadi 0 Ini Dibandingkan Dengan yang di atas Ini Apabila Disininya itu Lebih kecil Daripada yang di atas Maka kita Ambil yang lebih kecil Jika sebaliknya Jika disini itu Lebih besar Daripada di atas Maka kita Ambil yang besar Karena ini lebih kecil Berarti kita Ambil yang kecil Jadi 11 Jadi Akar dari 121 Itu adalah 11 Coba Contoh lagi ya Misalnya 289 Akar 289 Ini Hasil dari Bilangan berapa Misalnya Kita cari Disini Angka Yang Belakangnya Ada di 9 Ternyata ada 2 ya Ada 3 Ada 3 Ada 7 Jadi kita tulis Dua-duanya Ada 3 Ada 7 Kemudian Langkah kedua Coret Yang 2 angka ini Dicoret Tinggal 1 kan Cari di atasnya Angka Angka 1 Atau Di bawahnya 1 4 Di atasnya Tidak bisa Jadi 1 Berarti 1 disini 1 1 Pangkat 2 Sama dengan 1 1 2 Dikurangi 1 Sama dengan 1 Apabila Ininya sama Apabila Antara di bawah ini Dan di atas ini Sama Maka kita Ambil Yang Lebih Besar Jadi 1 Dikurangi 1 1 di bawah ini Dibandingkan di atas ini Kan sama Berarti kita Ambil yang besar Apa 7 Nah Jadi 17 Jadi akar 289 Itu hasil Dari Bilangan 17 Dikali 17 Contoh lagi Biar lebih Faham ya Ini Yang lebih Panjang Contohnya 700 Saya ambil Yang panjang 770 7.744 Nah Ganya cantik Nih Ganya cantik 77 ini Dihasilkan dari Bilangan Berapa kali berapa Atau bilangan Yang Berapa Pangkat 2 Ada nggak Di sini 77 26 3 25 36 49 Di sini 77 64 Di bawahnya 81 Berarti 8 Berarti Di sini Sama dengan 8 8 Pangkat 2 Berarti 64 64 Jadi Dikurangi 77 Dikurangi Dikurangi 64 7 4 3 7 6 1 13 Dibandingkan dengan 7 Ternyata Lebih Gede Nggak usah dibandingkan Ya Maaf Ini Nggak usah dibandingkan Ya Karena Ini Cuma Satu Nggak ada Pilihan Berarti Hasilnya Adalah 88 Atau Lainnya Akar 9801 Ini Kalau kita cari Secara manual Ini lama Pasti ini Apa Memakan waktu Yang cukup Yang cukup lama Jadi Saran saya Menggunakan rumus ini Yang di atas ini Jika lebih kecil Maka yang diambil Angka yang paling kecil Ya Dikucil Yang kecil Dan Sebaliknya Jika Sama maka Yang diambil Jika sama maka Yang diambil Angka yang paling Besar Misalnya nih Kerjain ya Lihat Di belakangnya Angka di belakangnya Itu berapa Ternyata Angka di belakangnya Itu adalah Satu Cari di atas Yang di belakangnya Ada satu Ternyata ada dua Ada Satu Perhatikan kan Satu nih Yang ini nih Jadi Satu Dan satu Berarti Di sini itu Berapa Sembilan Sembilan Dikali sembilan Kan 81 Ada satunya Di belakang Ini kan Dua Bagaimana Cara milih Nanti Ada ininya Jadi Coret yang dua ini Berarti tinggal 98 98 Cari lagi Di atas Yang Hasilnya 98 Atau di bawahnya Ternyata 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 Yang ada Cuman 81 Berarti Di sini itu Yang ditulis 9 9 Dikali sembilan Sama dengan 81 98 Dikurangi 81 Kan 9 Jadi hasilnya 81 98 Dikurangi 81 Sama dengan 17 Kita bandingkan Di bawah Sama di atas Kalau di bawah Itu lebih besar Maka kita Ngambil yang besar Kalau di bawah Itu lebih kecil Maka kita Ngambil yang kecil Karena ini di bawah Itu lebih besar Maka kita Ngambilnya yang Besar Sembilan Berarti Sembilan Nah 99 Dikali 99 Hasilnya 9 70 801 Oke Mana Mudah kan Jadi Silahkan kalian subscribe Channel ini Semoga Kalian mempelajari Rumus-rumus ini Kalian dipermudahkan Dalam pembelajarnya Amen